Jadi hari ini gue ngobrol lagi sendiri, karena memang Adrian kan gak terlalu bisa membahas soal parenting ini. Jadi hari ini gue bersama HLTX akan ngobrolin soal parenting. Sebetulnya bukan parenting lah, karena gue ayah baru, anak gue baru 10 bulan. Tapi gue mau berbagi sedikit soal hal-hal yang sering banget gue denger ketika orang bilang ini. Ini juga gue bilang terutama. Ketika beberapa buku, mungkin sebulan kali sebelum anak gue lahir gitu ya. Gue bilang gini, udahlah santai aja. Kita percaya aja nanti insting orang tua pasti akan muncul nature-nya ketika anaknya lahir gitu. Gue percaya insting soalnya. Maksud gue gue yakin sebagai orang tua atau sebagai manusia kita punya insting yang akan muncul dengan sendirinya. Dan itu gue rasa akan jadi, ya jadi gak usah takut lah sama hal-hal yang gitu-gitu. Nah itu tadi pikiran gue. Setelah gue menjalani parenting, gue jadi menyadari gini. Insting itu salah. Enggak, gue masih ngomong gini temen-temen. Insting sebagai orang tua ada, pasti. Tapi insting sebagai orang tua yang benar belum tentu benar gitu. Kenapa? Karena gini. Ketika anak nangis, kita punya insting rasanya, aduh kasian ya, kasian ya, kasian ya. Kita memberikan hal yang menurut kita benar buat dia. Padahal belum tentu. Contoh. Ini hal yang sangat fundamental buat gue. Jadi gue mesti sharing buat kalian yang mungkin lagi mau melahirkan atau anaknya lagi masuk proses makan, empasi. Itu akan ada banyak pergulatan. Akan ada banyak namanya GTM, gerakan tutup mulut. Mereka gak mau makan sama sekali. Gue jujur gue punya beberapa temen-temen gue yang memang karena anaknya gak makan, Akhirnya mereka kasih gadget nonton gitu. Atau dulu-dulu bahkan anak gue tuh ketika mulai empasi, mau makan, mau sebulan ke-8, mulai memang gak mau. Digendong sama suster kita. Digendong langsung supaya dia mau makan. Kalau enggak kan takut-tutup dia turut. Nah, Mendy tuh ikut banyak sekali kelas empasi. Dan semua kelas itu, semua dokter spesialisnya, bahkan mungkin IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Selalu bilang begini, ketika anak makan, ya makan. Taruh di tempat duduknya hijar, ya dia makan. Jangan ada distraksinya buat dia. Jangan dikasih nonton gadget. Jangan dikasih mainannya. Jangan dikasih apa-apa. Supaya anak itu tahu, dia tuh harus makan. Dan ketika Mendy ikut kelas itu ya, karena ada banyak pertanyaan dari ibu-ibu muda ya. Terutama Mendy juga sama, banyak pertanyaan. Pertanyaannya pasti sama. Mereka tanya gini. Dok, tapi anak saya gak mau makan dok. Anak saya gak mau makan sama sekali dok. Dan jawaban dokternya semua sama. Ya gak apa-apa. Tunggu lapar aja. Karena lapar yang bikin dia mau makan. Kalau dia gak tahu lapar, dia jadi, dia gak tahu kan. Dia cuma dikasih makan, dia gak mau. Dia harus tahu rasa lapar sehingga dia mau makan gitu. Nah, sebagai insting orang tua. Kita tuh gak akan mau nunggu anak kita lapar kan. Maksudnya, kita pasti mau kasih makan. Iya loh, kasih makan. Maksudnya kan kasihan lapar gitu. Tapi, karena Mendy udah ikut banyak sekali lah sempasi. Dan semua dokter bilang bahwa, ya gak apa-apa. Kalau gak makan yaudah. Kita punya jam kan, schedule kan. Makan pagi, snack, makan siang, snack, makan malam, snack gitu. Jadi, di luar jam snack itu, dia gak boleh makan. Atau jam makan itu. Kenapa? Dia mesti tahu. Kalau dia pagi gak makan, dia akan lapar sampai makan 7 snack gitu. Dan banyak orang tua dengan instingnya, tidak akan mau bernegosiasi dengan hal ini. Gak mau, karena gak tega. Karena akhirnya mereka ngasih gadget. Mereka ngasih tontonan supaya anaknya lupa dan anaknya jadi makan gitu. Dan, masa-masa kayaknya ada kali 2 minggu gitu ya. Atau sebulan. Anak gue gak mau duduk di high chair. Akhirnya digendong, karena gak mau makan nangis-nangis gitu. Tapi, karena Mendy udah belajar, dan instingnya terbentuk, dan gue komitmen sama Mendy, akhirnya kita biarin anak kita duduk di situ. Sampai dia mau makan. Sekarang, kita sempat, mbak kita pulang gitu ya. Kita jalan gitu, ke tempat makan, jalan ke mall gitu. Duduk di high chair, anak gue duduk. Gak kayak anak lain gitu. Anak gue gak ada mbak aja duduk di situ. Dia tahu dia mau makan, dia duduk. Kalau dia gak mau makan, dia tetap duduk di situ. Karena dia tahu, ini artinya makan. Duduk di sini. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi, gue mau bilang gini. Bukan soal anak gue yang terbaik gitu. Tapi soal, kadang-kadang insting kita itu tidak membawa edukasi yang sebenarnya sama anak-anak kita. Atau misalnya, yang lebih ekstrim nih ya. Anak gue tuh sempat 2 hari gak makan. Jadi, mungkin kalian gak percaya ya. Jadi, ada momen 2 hari itu anak gue gak mau makan sama sekali. Jadi makan 1 suap, terus dilepah selebihnya. Jadi, kalau anak kan gak mau makan, dia bisa kayak nolak-nolak gitu. Anak gue udah masuk, dia cungkil pake tangannya gitu. Jadi, literally tangannya dia keluarin makanan yang bentuk dia. Enggak, gue gak mau makan gitu. Jadi, lu gak bisa jebak dia dengan bongong-bongong-bongong masukin. Karena dia bisa lepah pake tangannya gitu. Nah, selama 2 hari itu, anak gue tuh makan 1 suap kali. Habis itu dia gak mau. Ya, ada menyusui, ada nenen. Tapi, ya cuman sedikit lah normal kondisinya. Gak bertambah. Agak mulai panik dong. Mbak gue panik juga dong. Terus, gue tanya. Mendy, kok kamu biasa aja? Karena semua dokter bilang hal yang sama. Dia akan tau nanti lapar. Hari ketiga, sampai ke belakang. Anak gue makan normal. Mungkin dia merasa, anjir. Laper yang gak makan ternyata gitu. Akhirnya makan normal tuh. Makan apa aja normal gitu. Ya, ada beberapa mungkin males makan. Kadang-kadang dia gak doain makanannya. Kan udah mulai gede ya, 10 bulan. Udah mulai tau. Ini lebih enak nih. Ini gue gak tau doain nih. Nah, udah mulai milih-milih. Tapi, habit ketika dua hari itu dia gak makan. Dan kita biasa aja. Akhirnya bikin dia jadi sadar. Eh, gak makan tuh lapar ya. Gila nih, gue lapar nih gitu. Akhirnya anak gue jadi tau. Dan duduk situ dia makan dengan diem gitu. Jadi gue bilang gini ke temen-temen. Sebetulnya, kalau kalian, misalnya parenting gitu ya. Coba deh ikut-ikut kelas sama dokter-dokter anak. Dokter-dokter spesialis yang memang, mungkin menangani banyak kasus yang serupa gitu. Kita gak bilang dokter itu paling hebat. Atau gak bilang dokter A lebih hebat. Dokter B lebih hebat. Tapi dokter itu menangani udah mungkin ribuan atau jutaan anak yang lahir dan konsultasi sama dia soal empasih. Kan sering gitu ya. Mereka kasih alternatif-alternatif. Ada banyak yang bisa diberikan alternatif ketika anak kita mengalami kendala susah makan gitu. Jadi, buat temen-temen yang sangat percaya sama insting, sangat bagus tentunya. Tapi pastikan, kalian baca resource yang benar gitu. Kenapa? karena habit dan resource yang kalian baca akan membentuk habit kalian. Eh, bukan membentuk habit. Kan membentuk insting kalian. Jadi, insting tuh gak muncul secara begitu aja, secara diem-diem aja gitu. Maksudnya kalian punya insting yang sama semua nih sebagai orang tua. Enggak. Karena insting itu dibentuk dari latar belakang keluarga kita. Latar knowledge kita. Jadi, insting orang beda-beda. Kalau kalian menghadapi orang lain, misalnya negara lain gitu ya, liat anaknya nangis, beda-beda instingnya. Terus kalian pikir, kok nih orang instingnya gak ibu banget sih. Loh, karena knowledge-nya beda gitu. Mungkin latar belakang dia beda. Cari dik mereka beda gitu. Jadi, gue tidak bilang anak kalian gak makan dua hari, tapi gue cuma bilang bahwa, coba deh, kalian bisa ikutin beberapa kelas-kelas atau baca informasi yang gratis juga banyak menghadapi anak ketika mereka susah makan. Atau banyak hal lainnya lah. Kalau gue ngomong specific parenting gitu ya, karena itu gue alami langsung. Ketika anak susah makan, memang ada fasenya. Mungkin banyak orang gak tau, susah makan nih. Tapi kalian gak tau secara teori, ada tiga fase GTM. Atau berapa ya? Gue lupa deh. Tapi memang ada berapa fase GTM yang akan dilewati anak. Jadi ketika orang tua itu gak tau, mereka merasa, ih lah susah makan nih. Akhirnya dikali alternatif lain, sampai anaknya mau makan. Padahal memang itu fase mereka. Mereka lagi mungkin tubuh gigi, mereka lagi apa sih, mereka gak mau makan memang. Gitu. Dan ketika kita memasukkan unsur baru, kita menambah masalah baru, masalah lamanya tidak hilang. Jadi gue punya temen gitu ya, ketika makan gadgetnya di depan mata. Gue kaget banget. Jadi ketika gue sempet pergi gitu, ditaruh gadget, padahal makannya makan snack yang, tau gak sih makan snack-snack bayi gitu, pake tangan, tapi tetep masih pake gadget gitu. Berarti kan gak bisa gitu. Anak gue makan, makan biasa aja. Memang. Iya, tapi dia harus doain makanannya. Atau di depannya ada orang yang ajak obrol gitu, dia suka. Tapi memang itu yang kita biasakan gitu. Dan yang kedua, kita memang tidak kasih anak kita screen time sampai umur 18 bulan. Karena kita pengen didik mereka berdasarkan apa yang kita baca di sos-sosnya gitu. Jadi, it's hard for us, to be honest, untuk gak ngasih anak gadget gitu. Karena, kan makin gede ya, dia butuh attention makin besar gitu. Jadi dia sangat-sangat ini banget. Nah, itu memang perjuangan orang tua. Dan menurut gue, ketika kalian tahu ya, ketika kalian tahu efek anak kalian, apa yang sebenarnya terjadi dan menguntungkan buat anak kalian, kalian akan tahu kenapa kalian gak pakai gadget gitu. Gue gak bisa bilang gitu, tapi, gue cukup happy ketika tahu bahwa progres anak gue sesuai sama umurnya, sesuai sama standar IDAI gitu, sesuai sama, yang jadi standar beberapa tenaga ilmu medis tentang umur, apa namanya, maeson anak setiap bulan gitu. Anak gue sesuai sama itu gitu. Bahkan beberapa yang ada yang nyeleneh, karena emang kan bapaknya agak nyeleneh gak jadi ini. Tapi yaudahlah, itu kan tambahan aja dari bapaknya. Tapi, dia bisa ngikutin step-nya, milestone-nya yang bener untuk setiap fase bulannya. Dan buat gue pribadi, it works gitu. Dok, IDAI sudah tidak merekomendasikan gadget, ya, akhirnya kita ikutin. Akhirnya, ternyata bener milestone-nya sesuai gitu. Semua milestone-nya sesuai. Dan ketika masuk GTM, buat kita, yaudahlah, sampai aja, karena kita tahu apa yang kita baca. Dan akhirnya sekarang, insting kita bisa bilang, duduk. Akhirnya dia duduk gitu. Pilihannya dua, teman-teman. Kita mau repot sekarang, atau kita mau repot nanti. Karena kalau kita kasih gadget, atau hal yang lainnya sekarang, ketika umur dia nanti, akan beda lagi penanganannya kita. Jadi kita akan set itu sekarang, dan gue mau share bahwa semoga, buat teman-teman yang lain, bisa perbanyak resourcenya, bisa perbanyak datanya, bisa perbanyak knowledge-nya gitu, supaya nanti kalian tahu, oh iya, insting kalian dibentuk berdasarkan knowledge kalian. Bukan dari, mungkin didikan orang tua, atau hal lainnya. Karena bisa aja kan, orang tua kita mis juga bisa. Jadi pastikan, isi kita dengan, isi pikiran kita dengan knowledge- knowledge, supaya kita bisa bertemu jadi lebih baik. Gitu. Thank you. Jangan lupa teman-teman, saksikan YouTube channel kita, tiap hari Senin dan Kamis. Dan juga, stay healthy, dan stay life. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax